Halo guys kembali lagi bersama saya Dimas Sebrianto masih di Streetcar Stories YouTube channel selamat di selamat hadis Senin buat kalian yang menonton hari Senin karena video ini akan tayang di hari Senin jam 10 malam eh udah enggak kan lah kali ini kita akan mereview motor tetap buatannya Streetcar Stories Gerrit Oh ini sudah cukup lama motor ini sudah cukup lama tapi baru sempet tak buatin video ini bro hari ini Oke kalau teman-teman lihat ini Bang teman-teman pasti sudah pernah melihat motor ini terutama buat teman-teman yang mengikuti Instagramnya Streetcar Stories pasti sudah pernah lihat ini nah kali ini kita akan membahas tentang motor ini Oke Sopi ini adalah basic dari Grand nah terus sama mempunyai motor ini beli sparepartnya secara online di Sopinya Streetcar Stories rencana-rencananya pengen bangun sendiri di sana atau enggak tahu lah pokoknya ini bangun sendiri ini enggak di skapsoris tetapi lambat laun enggak tergarap-garap bahwa enggak enggak dikerja-kerjakan akhirnya dibawa ke sini semua jadi awalnya itu beli sok depannya yang udah PNP Grand jadi kan ini basicnya Grand rangkanya juga Grand jadi ini sok depannya adalah sok depannya punya air king jadi otomatis ketika mau dipasang di rangka Grand jadikan harus diganti asnya jadi dia beli disini kemudian digitnya juga beli disini selebor belakang beli sini juga gitu terus dia sudah punya tromol depan belakang dia sudah beli eh ban dan file juga gitu jadi akhirnya dia kembali ke sini untuk merangkaikan jadi dua kali kerja sih tapi enggak apa-apa saya memang kadang harus seperti itu untuk mendapatkan hasil atau sesuatu lah ya gitu jadi kayak gitu terus jadilah motor ini oke hmm jadi teman-teman yang deket di capstore sih mending kalian main kesini aja tak rakitin sekalian mungkin lebih enak kali ya tapi buat teman-teman yang di luar sana kalau kalian mau beli spek panjang saja monggo silahkan mau beli rangka utuh tinggal pasang mesin juga monggo silahkan dan kalau teman-teman mau pas saya mau beli rangkaset mau bentuknya apapun sesuatu yang kalian itu juga bisa ya saya ulangi teman-teman semua dan itu juga bisa teman-teman eh dapetin di shopee nya scapsuris kalau ada shopee berarti ada shopee playletter kalau ada shopee playletter berarti bisa ya benar bisa mencicil gitu braik oke kembali ke motor ini kita kembali ke motor ini oke hmm jadi untuk motor ini sekarang ini bentuknya udah jadi dua jadi dua 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 apa ya dua dua bentuk dua bentuk kenapa yang pertama adalah sesuai yang teman-teman lihat ini ini inilah bentuk pertama ketika motor ini keluar dari scapsuris oke kita langsung aja untuk review dari motor ini ya kita langsung ke detail dari motor ini seperti biasa kita mulai dari kaki-kaki bagian depan depan ini banyak pakai IRC semi-trail jadi yang bantau kecil-kecil itu untuk velg nya pakai rossi 21 ukurannya lebarnya 160 nomornya pakai punya GL GL depan terus pindah ke badan bagian belakang itu untuk bannya nah ini adalah ring 18 juga tapi untuk kembangannya sebenarnya kurang cocok untuk masuk ke shopee ya karena biasanya belakang dia pakai sama dengan yang depan jadi tahu gitu atau pakai suara lokasik atau pakai swalowiro jadi ini menurutku kurang cocok sih tapi karena empunya yang bawa ini ya udah nggak apa-apa bukan depan cuma dia pakai lawan belas 250 untuk trombolnya pakai punya grand set punya grand kayak gitu eh beralih ke maju ke depan lagi ada sok depannya tadi punya air king ya pasnya udah diganti terus untuk stang rigid semuanya dibuat dari scapsoris sisi bar pendek juga dibuat dari scapsoris untuk joknya sama buat scapsoris kayak gitu pencoknya joknya ini bisa boncengan jadi ini ada footstep pada bagian belakang bisa boncengan kalau teman-teman yang punya pasangan jadi bisa salah satu konsep yang bisa teman-teman pakai ini terus hmm apa lampu oh lampu cuma ini jadi lampu cuma ada depan dan belakang lampu depan modelnya kayak triangle gini kalau di belakangnya model independen jadi nggak ada ratingnya jadi agak lebih kesannya nakal kayak gitu untuk bawa ke kanan-kiri cuma pakai plat aja jadi nggak nggak jembung keluar atau gimana nggak kayak gitu warna putih ngejreng nggak gini nah eh kurang lebih bentuknya kayak gitu kaki-kakinya ukurannya segitu konsepnya seperti itu nah setelah dipakai hampir belum ada setahun sih mungkin 6 bulan 6 bulan sampai setahun kayaknya sampai ya mungkin 6 bulanan lah nggak apa aja 6 bulanan eh sama punya motor ini balik lagi ke bengkel dia bilang pengen pengen jadi king and queen jadi dia pengen jadi king and queen nah eh karena aku merasa ee catnya masih bagus terus ee modalnya dia banyak lagi lagi jadi dan kebetulan di bengkel ada nah kebetulan di bengkel ada rangka ini jadi istilahnya tukar tambah ee rangkanya ini ee dia beli saya beli rangkaan dia tukar tambah biasa lah rangka biasa tetapi tetapi masih ada pengerjaan lagi di ee rangka yang ini jadi ini ee dia masih ada yang kurang set jadi dia tambahin lagi sesuatu yang disini nah kayak gitu guys jadi ee kalau teman-teman udah main disini bisa juga terjadi seperti ini sudah disini teman-teman juga bisa juga kejadian kayak gitu misalnya mau upgrade mau apa ee saya tetap mikirin teman-teman kalau misalkan ini dibuka lagi diganti lagi diganti lagi teman-teman akan mengawalkan uang yang lebih banyak tapi ketika ada saya ada rangka siap pakai ee teman-teman tinggal nambah dikit ee rangkanya itu juga hargain gitu jadi enggak 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 terus saya enggak mau gagas rangkanya teman-teman konsumen yang disini terus kamu beli aja ini enggak enggak saya enggak mau enggak mau enggak mau menang sendiri enggak mau untung sendiri enggak gitu terus ee ee motornya itu sekarang jadi apa nah jadi motor yang putih saya enggak mau membahas motor yang key and green dulu yang yang copy cup dari kapsulis tadi saya enggak mau membahas yang itu dulu karena nanti akan ada waktunya ketika udah jadi akan saya bahas disini nah kita masih membahas motor yang warna putih itu nah ini adalah bentuk kedua nah ini adalah bentuk kedua setelah ee ee motor atau rangka ini jadi hanya cup stories jadi motor ini untuk ee enggak banyak yang tak ubah yang tak ubah jelas adalah mesin jadi mesin yang tadi saya pindah ke rangka yang topic and queen saya ada grand saya pindah ke motor putih ini ini jadi ini mesinnya udah mesin yang punya street cup stories dan komplit se enam rongkone ya jadi ini udah tembus atas bawah tembus semua ee surat juga komplit ee gitu ya terus apa aja yang berubah yang berubah dah jadi segi kaki-kakinya selain mesin berubah kaki-kakinya juga berubah kebetulan di street cup stories itu ada ee swalo swalo wiro hmm depan saya pakai ring 19 trombolnya pakai punya ee KLX yang belakang trombolnya masih sama pakai punya grand tapi untuk bannya jadi ring 17 nah sebenernya ini motor asing ring 18 tapi yang swalo wiro juga ee ee ternyata gak muat jadi ring ring 18 nya swalo wiro sama ring 18 tadi yang motor ee kembangan aslinya itu gak setelah lingkar luarnya itu masih besar swalo wiro nya jadi harus turunkan satu ukuran yang saya niatnya mau kasih ee ring 18 set jadikan ring 17 gitu jadi ini udah cara bentuk ban udah udah match nih depan belakang modelnya sama atau partikanya sama ulirannya sama kebaknya sama nih jadi seperti ini nah untuk semantara sih masih seperti ini tapi gak tau nanti kalau misalkan ee pengen ubah lagi mungkin akan tak ubah lagi nah motor ini juga tak jual teman-teman buat teman-teman yang mau 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 dapat langsung jadi nah ini ada warna putih ini ready sampai sekarang masih ready sampai motor ini eh maaf sampai saya buat video ini motor ini masih available jadi buat teman-teman yang mungkin minat dengan motor ini bisa kontak scap stories bisa DM instagram atau misalkan teman-teman mau nyicil motor ini via shopee juga bisa saya postingkan di shopee atau teman-teman teman-teman juga WA di WA nya sikap stories atau sikap store gitu ya guys paling gitu untuk video kali ini video yang mereview sekaligus jualan ya gak apa-apa lah orang namanya sosial media jualannya online harus dipamerin ya gak oke gitu aja buat teman-teman semua selamat hari Senin eh selamat memulai hari minggu eh salah selamat memulai minggu minggu jadi ini kan awal minggu selamat memulai minggu ini semoga minggu ini jadi minggu yang luar biasa buat teman-teman semua eh tetap semangat apapun kerjaan kalian apapun eh bagaimanapun kehidupan kalian tetap semangat oke salam sikap stories see you guys selamat menikmati